Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi tentu nah ini mumpung saya buat video malam hari ya ini kali ini belum tidur saya akan membuka menyampaikan beberapa hal terkait video saya yang dulu tentang depresi akan tapi kali ini kita membahas bukan depresi cara membedakan antara stres depresi dan gangguan kecemasan hampir setiap orang pernah mengalami stres entah itu karena faktor pekerjaan mungkin ke pekerjaan kantor yang bisa terkait konflik bisa juga baik itu keluarga atau pasangan bahkan lingkungan juga bisa mengharumi hingga hal-hal yang mungkin sepeleh seperti stres menghadapi kalau di kota yang macetnya jalanan di kota baik itu di kota atau di mana rasa takut kuas-kuas dan kecemasan yang tentu akan mengakibatkan stres ini bisa menyarankan terasa seperti tidak akan ada bisnya namun pernah mungkin bertanya-tanya OPPO bedanya stres depresi di sini anda harus mulai berhati-hati stres berat yang mungkin makin menjadi dan tidak segera ditangani dapat dulujung pada sebelah gangguan kejiwaan bahkan bisa juga gangguan kejiwaan kronis nah seperti depresi dan gangguan kecemasan ini tentu kita harus tahu jika gangguan kronis terkait kejiwaan tidak ditangani dengan baik keduanya bisa sangat merusak kualitas hidup anda kualitas hidup kita penting bagi anda untuk dapat mengenali perbedaan antara stres gangguan kecemasan depresi agar bisa mendapat bantuan atau penanganan yang tepat sebelum telah bantuan stres sendiri adalah bentuk reaksi pertahanan diri ketika kita atau anda berada dalam situasi yang penuh tekanan ini saya sampaikan bahwa stres adalah bentuk untuk reaksi pertahanan diri ketika kita atau anda berada dalam situasi yang penuh tekanan meski tidak disukai stres sebenarnya merupakan bagian dari instik primitif manusia untuk menjaga kita tetap aman dan hidup nah begitu anda dihadapkan dengan situasi pemicu stres misalnya prestasi murur misalnya atau ada mungkin mungkin kalau pekerjaan ya presentasi proyek kerja di minggu-minggu depan terus pekerjaan lumpuh tidak segera diselesaikan nah ini tubuh merasa hal tersebut sebagai bahaya atau kepercayaan zaman nah untuk melindungi anda otak akan mulai memproduksi sejumlah hormon dan senyawa kimia seperti adrenalin renggang adrenalin ya vertisol norovinefrin yang memicu reaksi di gangguan dan memitu reaksi dalam tubuh kadangkala stres dapat memberikan dorongan energi dan peningkatan konsentrasi supaya anda bisa merespar sumber tekanan secara efektif namun lebih seringnya stres ini justru membuat otak membanjiri tubuh dengan ketiga hormon yang saya sampaikan tadi sehingga anda akan terus-terus merasa kalau merasa cemas gelisah juga merasa kalut pada saat yang sama darah akan difokuskan mengalir ke bagian-bagian tubuh yang berguna untuk merespon secara fisik seperti kaki tangan sehingga fungsi otak ini sebabnya banyak orang yang pada saat mengalami stres ini bisa kesulitan berpikir secara jernih merasa susah saat dihantui stres setiap orang pasti pernah mengalami stres ya dan cemas paling tidak sekali seumur hidup bedanya stres adalah respon tubuh terhadap ancaman dalam situasi acak yang bisa membahayakan Anda membahayakan kita nah kecemasan adalah reaksi anda terhadap stres dengan sensasi biasanya pelur-perut mulas kepala pening jantung dedekat nafas terburuk kadang-kadang keringat dingin saat anda mengalami hal tersebut tentu anda diliputi kekhawatiran mungkin sebelum berbicara di depan umum misalnya ini mengalami hal seperti itu grogi atau saat menunggu contoh ya bisa saat menunggu hasil sesuatu hal mungkin dari wawancara pekerjaan nah ini adalah beberapa tanda-tanda bahwa anda sedang stres atau cemas biasanya rentetan gejala ini akan segera reda begitu anda merasakan lega ini tentu bagaimana terkait penyelesaian atau selesainya tugas anda artinya tingkat tekanan gangguan psikologis yang anda terima masih cukup sehat sehingga anda masih mampu menangani situasi tersebut dengan tepat nah situasi stres tersebut dengan tepat nah cemas sendiri menjadi gangguan psikologis kronis ketika anda terus-terusan dilanda ketakutan dan masuk akal atau ketakutan dari segala macam hal yang anda agak sebagai ancaman pesan padahal tidak menimbulkan bahaya nyata kecemasan adalah gangguan kejiwaan yang diakui oleh dunia medis gangguan kecemasan ini tentu kondisi yang terhadapan didiagnosis oleh seorang dokter berdasarkan kumpulan kejalan yang mungkin anda atau kita rasakan secara berkelanjutan hidup dengan gangguan kecemasan membuat anda tetap terus mengalami stres bahkan setelah peristiwa mengacam itu sudah lama anda lewati dan bahkan ketika anda tidak dipertemukan dengan pemicu stres apapun kecemasan itu akan selalu ada di bawah alam sadar anda gangguan kecemasan bisa anda alami setiap hari dengan penampahan kejalan-kejalan seperti ini sangat jelas ini seperti fobia sosial atau datang tiba-tiba tanpa alasan seperti serangan panik serangan gangguan kecemasan nah ini artinya bahwa gangguan kecemasan ini tentu tidak harus muncul ke permukaan sebagai tanggapan dari pengalaman situasi ya nah terkait depresi yang pernah saya sampaikan ini akan saya sampaikan pulang depresi sebuah penyakit mental yang ditandai dengan pengguna suasana hati perasaan dengan stamina selera makan mula tidur dan tingkat konsentrasi penderita nah depresi bukan tanda kelemahan atau cacat karakter depresi ini juga tidak bisa disamakan dengan perasaan sedih ataupun berduka yang biasanya akan membaik seiring waktu walau pada beberapa kasus depresi ini bisa dipicu karena rasa duka ataupun stres berat yang berkelanjut karena stres dan depresi mempengaruhi anda atau kita dengan cara yang sama tetapi kejalan depresi jauh lebih intens dan setidaknya berlangsung selama kedua minggu atau lebih depresi menyebabkan perubahan drastis dari suasana hati yang hebat sehingga menyebabkan rasa keputus asa nelongsung dan bahkan ketidak inginan untuk melanjutkan hidup ini kalau depresi nah depresi sendiri adalah salah satu penyakit mental yang paling umum terjadi di masyarakat saat ini diperkirakan bahwa sekitar satu dari lima orang di dunia ini dalam situasi ini dapat mengalami depresi pada tahap-tahap tertentu dalam hidup nah lantas apa yang membedakan stres depresi dan gangguan kecemasan meskipun ada beberapa karakteristik yang tumpang tinding antara stres depresi dan gangguan kecemasan namun ketiga kejulak emosi ini tetap datang dari tempat yang sangat berbeda stres yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan rasa frustasi dan kewalaan sementara itu gangguan kecemasan ini dan depresi bisa berada gangguan kecemasan dan depresi ini bisa berangkal dari kekhawatiran atau ketakutan dan keputus asaan yang tidak memiliki penyebab pasti nah meski kesemuanya itu mungkin dibicu oleh banyak faktor termasuk genetik, biologis, kimia otak, trauma, hidup, hingga stres kronis yang berkelakitan nah perbedaan utama antara ketiganya adalah rasa tak berdaya ya nah ketiga hal tersebut terkait stres depresi dan gangguan kecemasan ketika dilanda stres dan cemas anda tahu pasti anda sedang menghadapi itu itu adalah tantangan yang anda temui sehari-hari walau terjadi secara ancak ini seperti terkait pekerjaan, tagihan, keuangan, urusan rumah tangga namun kadang apa yang membuat anda stres juga bisa berasal dari diri sendiri atau dari dalam diri sendiri yang dibicu oleh imajinasi yang selalu aktif atau sedang tidak berpikir jernih nah stres dan cemas akan hilang ketika anda membuat prioritas dan bisa menangani satu persatu pada akhirnya anda bisa menemui jalan keluar dari setiap masalah dan kembali bangkit berjalani hidup pada hari-hari yang akan datang nah sementara itu hidup dengan gangguan kecemasan atau depresi membuat anda tidak berdaya untuk mengetahui apa yang menjadi kekhawatiran anda reaksinya yang jadi masalah ini kedua gangguan psikologis ini terjadi terus menerus tanpa harus menanggapi pengalaman atau situasi tertentu nah keduanya juga cenderung bertahan lama seringnya hingga hingga di kepala ya dapat kecemasan ini bahkan bisa bulanan, tahunan keduanya dapat sangat membatasi fungsi anda sebagai manusia anda mungkin merasa lelah terus menerus dan kehilangan motivasi semangat hidup untuk beraktifitas seperti bekerja saja tidak ada semangat bersosialisasi mungkin juga atau berkendara layarnya orang lain saja sudah tidak punya semangat ketiganya merupakan gangguan psikologis yang perlu ditangani tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental tetapi juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik anda dalam jangka panjang namun depresi dan gangguan kecemasan bukanlah sesuatu yang bisa anda sembuhkan sendiri jadi penting untuk mendapatkan bantuan secara medis sesegera mungkin atau psikiater bisa juga konsultasi sangat penting untungnya anda berapa apa namanya banyak pilihan ya untungnya anda mungkin paham dan banyak pilihan terkait pintu obatan baik itu secara alternatif yang tersedia untuk berbagai masalah tersebut terkait mengelola kejahilan masing-masing ini mungkin demikian yang saya sampaikan terkait cara membedakan stres gak baik kecemasan semoga bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya atau ada yang salah dari saya saya mohon maaf sekian terima kasih jangan lupa subscribe semoga dilanjut di lain kesempatan selamat beristirahat selamat bekerja mungkin yang nonton ini untuk selingat semoga ya tadi semoga bermanfaat silahkan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh